Selamat datang kembali di Selamat! Be Smart! Be Active! Kita ingin mengambil kalian ke 100 unique places di corner of Denpasar. Di tarian kali ini kita akan mengajak kalian di tempat yang beda-beda. Tempatnya ada di Kedai 7 Kuliner Tempo Duru. Di sini menu nya itu Indonesia tapi ada-ada Chinese gitu. Di Kedai 7 kita juga bisa menemukan yang namanya cendol. Terus juga ada kreasi dari nasi uduk. Dan juga di Kedai 7 ini semua barangnya beda-beda, unik-unik banget. Langka-langka pastinya. Gak bakal kalian dapetin di dapur-dapur kalian. Jadi kalau misalnya langka, disitu kita bisa menemukan yang namanya piring seng kali ya. Terus juga ada lampu strongking ya. Gak kembali. Nah daripada some penasandirma, terus ada aura disitu. Oke check it out, Soul Corner. Hai mate, selamat berhari minggu. Kalian lagi pada nyantai di rumah ya? Kalau aku, aku lagi cari makan di daerah Renault nih mate. Kedai 7. Kata sobat-sobat aku, disini itu makanannya mantep-mantep banget. Dan juga, suasananya itu keren banget. Tempo dulu gitu. Penasaran? Yuk kita masuk ke dalam. Nah mate, mumpung makanan aku belum datang. Kita ngobrol-ngobrol sedikit yuk sama Mbak yang sebelah aku. Halo Mbak. Ya bisa diceritain sedikit gak tentang tempat ini? Jadi tempat ini namanya Kedai 7. Kita baru aja open tanggal 17 Juni. Jadi baru sebulan setengah kita masih baby di kuliner ini. Lokasinya di Jalan Tukat Batanghari 18A di seberang kampus sekolah tinggi desain. Nah Kedai 7 ini nawarin suasana yang seperti apa sih Mbak? Kita konsepnya seperti suasana tempo dulu atau jadul. Juga Cina peranakan. Jadi kita mendesain interiornya juga unik. Banyak gambar-gambar yang ala Cina yang agak jadul. Terus thermos-thermos. Juga piring seng. Jadi kita menawarkan sesuatu yang beda lah Mbak. Seperti itu. Nah untuk pertanyaan terakhir. Nah untuk range harga disini berapaan ya Mbak? Kita sangat, harga sangat bersahabat. Kita mulai dari harga Rp3.000. Sampai kita mulai makanan juga yang agak berat kita sampai Rp15.000. Itu aja. Jadi sangat-sangat murah. Oke deh kalau gitu makasih ya Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah ini ada cendol stroberi. Di dalamnya itu ada sampan. Ada gula merah. Kita cobain ya. Nah sekarang kita cobain dessertnya ya. Ini ada paneguk. Nah ini ada dessert. Namanya es peding buah. Kita cobain ya. Jep super nice. Ini adalah makanan terakhir. Kalian tau gak ini apa? Ini adalah rambut nenek. Rasanya pas banget dan gak terlalu mengerokkan. Makanannya tuh enak tapi harganya tuh terjangkau buat para ABG-ABG sekarang gitu. Kuliner tempo dulu ya mantap banget. Yaudah mate kalau gitu. Aura yang gila lah pamit dulu. Tetap di Soulmate. Be smart. Be aktif. Dadah. Hmm it's really really fast this right? Retro nya, vintage nya sama kenyang nya itu dapet banget di. Gak heran makanya si Aura tuh jadi makan banyak gitu sekarang. Oh iya mate untuk episode kali ini kamu juga bisa liat nih di Soulmate Magazine. Tunggu sebentar liat. Majalah yang pas habis perkembangan dan komunitas anak muda Bali. Cek juga website kita mate di www.balisomate.com Sub indo by broth3rmax